Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Helang DM Family Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika TNI 2 yang berada di Prodi TNI Keleto Pembahasan hari ini yaitu review dan pembahasan soal guys Nah, sebelum kita mulai guys jangan lupa ya untuk tetap menonton channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang Langsung saja guys, kita ikuti materi kuliahnya ya Review yang saya maksud adalah kita mulai dari materi kita di awal sampai materi terakhir yaitu diferensial Nah, kita mulai dari soal ya jadi kalau review ini lebih banyak kepada persoalan-persoalan contoh soal atau latihan soal ya jadi misalnya kita punya fungsi ya atau kita punya persamaan ya misalnya persamaannya itu nilainya x kuadrat ditambah 4x plus 8 sama dengan 0 nah, kita punya soal seperti ini kemudian pertanyaannya adalah ya, tentukan bagian real dan bagian imajiner nah, tentu saja persamaan ini kemungkinan adalah persamaan yang kalau kita pakai persamaan ABC ya, persamaan ABC itu apa? persamaannya adalah ya, kalau kita punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 maka nilai X-nya itu bisa kita dapatkan X1, X2-nya dengan persamaan ini min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya nah, imajiner itu muncul kalau dalam akar itu nilainya negatif nah, jadi kita uji dulu apakah ada nilai real-nya kalau real mungkin ada apakah imajinernya ada? nah, itu persoalan lain karena harus kita cari nah, maka persamaan ini kalau kita coba untuk selesaikan ya, di mana nilai A-nya sama dengan 1 ya, kalau kita lihat di sini ya A ini kan konstanta oh, adakah A di sini? ada 1 B-nya ada nggak? B-nya kita lihat 4 ya, C-nya berapa? C-nya adalah 8 nah, maka kita masukkan nilai A, B, dan C pada persamaan habis ini nah, kalau kita masukkan persamaannya kita dapatkan min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 dikuadratkan ya 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali C dikali 8 ya dibagi berapa? dibagi 2A 2 dikali A 2 dikali dikali 1 nah, maka persamaan X1, X2-nya kalau kita hitung ya kita dapatkan min 4 plus minus akar 16 16 itu adalah 4 kuadrat ya, 4 kuadrat ini kemudian dikurangi dengan 4 dikali 8 ya berapa? 32 wah, ini baru kelihatan sekarang nih ternyata ya ternyata nilainya adalah minus karena 16 dikurangi 32 dibagi 2 nah, maka persamaannya adalah min 4 plus minus akar min 16 per 2 nah ya per 2 berarti dari sini kita bisa dapatkan 2 nilai X1-nya berapa X2-nya berapa oke, kita sekarang coba selesaikan ya jadi 4 plus minus akar nah akar ini min 16 ya min 16 itu kan sama juga dengan akar min 1 dikalikan akar 16 gitu ya akar min 1 menjadi I ini ya ini sama dengan I jangan lupa baginya ada pembaginya ya maka dari sini kita dapatkan apa persamaannya min 4 itu kita buat bagi 2 langsung saja ya jadi 2 plus minus 16 akar 16 itu 4 ya 4I dibagi 2 ya kan ini belum dibagi 2 maka kita dapatkan min 2 plus minus 2I berarti X1 nya ya kalau dari sini kita dapatkan X1 nya itu sama dengan min 2 plus 2I X2 nya adalah min 2 min 2 I artinya dari sini kita dapatkan 2 nilai real dan 2 nilai imajinnya ya coba kita lihat baik-baik ya yang bagian depan jadi kalau kita punya persamaan seperti ini maka yang bagian depan ini realnya jadi realnya berapa realnya sama ya kan realnya adalah min 2 karena di depannya adalah 2 jadi kalau kita pakai persamaan bilangan kompleks Z sama dengan X plus I X nya adalah real Y nya adalah imajin maka Y nya berapa ya imajinernya berapa imajinernya ada 2 ya ada yang 2 ada juga atau min min 2 gitu ya ada 2 nilai jadi ini salah satu contoh mendapatkan nilai imajinernya yang biasanya kita katakan oh Pak kalau akar min 1 itu tidak dapat akar akar dalam minus itu tidak bisa kita dapatkan nah tapi kalau dalam bilangan kompleks persoalan ini selesai artinya bagian real dan bagian imajiner bisa kita dapatkan oke ya ini yang pertama pembahasannya bisa macam-macam ya pembahasannya bisa macam-macam kemudian soal yang lain misalnya anggaplah ini soal 1 ya anggaplah soal 1 nah soal kedua soal kedua itu kita ingin mencari penjumlahan pengurangan pembagian pengali ya dari suatu nilai bilangan kompleks ya Z1 misalnya kita ketahui nilainya adalah 1 plus 3i dan Z2 misalnya nilainya adalah 2 min 4i nah gitu ya nah sekarang kalau kita pakai persoalan apakah bisa Z1 dibagi jangan dibagi nah Z2 ya apakah bisa Z1 dikali Z2 apakah bisa Z1 ditambah dengan Z2 apakah bisa Z1 dikurangi dengan Z2 nah ini ya ada 4 kemungkinan yang akan kita cari jadi apakah ini menjadi prioritas kita untuk mengerti ya ya karena apa karena kalau kita sudah paham bilangan kompleks bisa dijumlahkan bisa dikurangi bisa dikali dan bisa dibagi maka kita bisa menyelesaikan soal-soal bilangan kompleks awal ya nah sekarang kita lihat bagaimana kalau kita kerjakan yang pertama yaitu yang jumlah dulu ya Z1 ditambah Z2 berarti 1 ditambah 3i ditambah dengan 2 min 4i prinsipnya adalah satukan real dengan real imajiner dengan imajiner kalau disini realnya kita coba satukan dulu 1 ditambah 2 3 ya real dengan real imajiner dengan imajiner kemudian 3i dikurang 4i berapa nilainya min i karena 3 dikurangi 4 adalah min 1 karena di belakangnya ada i maka dapatnya 3 min i artinya artinya disini kita dapatkan realnya 3 imajinernya min 1 oke ya dapat kemudian kalau kita kurangi ini sebetulnya berapapun nilainya bisa kita coba-coba ya kalian pun bisa membuat soal sendiri dan mencoba untuk menyelesaikan sendiri Z1 dikurangi dengan Z2 atau sebaliknya ya kita anggap saja nilainya seperti ini ya Z1 adalah 1 ditambah 3i dikurangi 2 min 2 min 4i ya min 4i oke ya jadi 1 ditambah 3i itu adalah yang punya Z1 kemudian Z2 nya adalah 2 dikurangi 4i berarti sama kayak tadi gabungkan real dengan real imajiner dengan imajiner sesuai dengan tandanya berarti kalau disini satu realnya satu disini duanya adalah dikurangi dua karena kalau kita selesaikan soal ini jadi gini 1 ditambah 3i min 2 plus 4i gitu ya nah maka yang ini dengan yang ini kita gabungkan jadi 1 dikurangi 2 adalah ya 1 jadi min ya jadi kita coba kita buat sesuatu bisa lebih cepat banyak cara ya sebetulnya untuk menyelesaikan soal ini 1 dikurangi 2 min 1 nah langsung saja ya kemudian karena ini sudah kita uraikan kurungnya sudah kita keluarkan maka min dikali 2 min 2 min dikali min plus ya sekarang 3 ditambah 4 7 jadi plus 7 selesai wah ternyata mudah ya bagaimana caranya atau bagi cara apapun yang bisa kalian lakukan itu bisa menyelesaikan soal ya mau pakai cara terperinci atau cara cepat itu semuanya tergantung dari kebiasaan kita atau kemampuan kita pada waktu kita sudah berlatih jadi inti sarinya adalah semakin berlatih semakin paham kemudian pengali ya pengali Z 1 dikalikan dengan Z 2 nah coba saya pakai warna lain ya nah berarti saya kalikan nanti 1 ditambah 3i dikalikan 2 min 4i berarti dari sini kita kalikan ya 1 dikalikan 2 kita dapatkan 2 ya 1 dikalikan 4i kita dapat apa nih kita dapat min 4i kemudian 3i dikali 2 kita dapatkan plus 6i ya 3i dikali 4i kita dapatkan min 12i kuadrat nah gitu ya min 12i kuadrat karena i dikali i kuadrat 4 dikali 3 12 tapi di sini ada negatif maka min 12i dan harus kita ingat ya i kuadrat itu sama dengan berapa ya kalau i itu adalah akar min 1 maka kalau i kuadrat itu menjadi ya menjadi apa akar dikuadratkan ya akar ini kan sama dengan min 1 pangkat setengah jadi kalau dikuadratkan menjadi nilainya apa nilainya menjadi min 1 ya dipangkatkan setengah dikuadratkan oleh kita ya kan maka i ya i itu adalah min 1 gitu ya jadi kalau ini saya pindahkan ke ke apa i kuadrat itu dulu ya saya itu dulu ini terlalu kecil nulisnya ya kita saya geser ke sini jadi kalau saat i itu adalah akar min 1 atau min 1 pangkat setengah maka kalau i kuadrat itu sama juga dengan min 1 pangkat setengah ya kan dikuadratkan oleh kita jadi berapa nilainya sama dengan min 1 nah karena akar i kuadrat adalah min 1 maka persamaan ini jadi lebih mudah kita tuliskan 2 4 dikurangi min 4 ditambah 6 adalah plus 2 i ini i ya belakangnya ya kemudian kemudian ini jadi apa min 12 i kuadrat kita gantikan menjadi min 1 gitu ya i kuadrat ini ini ya ini asalnya dari sini sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 ditambah 2 i plus 12 hasilnya adalah 14 ditambah dengan 2 i nah realnya 14 imaginernya 2 gitu ya imaginernya 2 nah kalau soal kali sudah nah sekarang kita pakai soal bagi ya soal bagi nah karena soal bagi maka soalnya ini ini saya ambil dulu ya karena kita akan pindah halaman kita pindah halaman ke halaman berikutnya nah soalnya adalah bagi ya z1 dibagi z2 berarti 1 ditambah 3 i dibagi 2 min 4 i nah kalau kita melakukan pembagian maka cara menghilangkan i bagian bawah dengan cara kita kalikan dengan nilai sekawatnya yang bagian z2 berarti kita kalikan dengan apa 2 awalnya plus jadi minus awalnya minus jadi plus kalau ini kan minus ya jadi plus 4i dibagi 2 plus 4i itu ya rumusnya ya jadi kalau kalian berhadapan dengan soal ini maka sama juga dengan z1 per z2 itu adalah z1 per z2 kita kalikan dengan nilai sekawan z2 gitu ya nilai sekawan itu kan kita pakai tanda garis atas ya yang berubah adalah nilai imajiner yang berubah adalah nilai imaginernya nah setelah itu lakukan cara biasa yang atas dikalikan yang bawah juga dikalikan atas dikali dengan atas bawah kalikan juga dengan yang bagian bawah jadi persamaan ini sama juga dengan apa sama juga dengan 1 ditambah 3i dikalikan 2 plus 4i dibagi 2 min 4i dikalikan 2 plus 4i nah kayak gitu ya kita kalikan atas kalikan atas bawah kalikan bawah baru nanti dapatkan hasilnya nah sekarang kita kalikan 1 dikali 2 2 ya 1 dikali 4i dapatnya 4i 1 3 dikali 2 3i dikali 2 plus 6i ya 6i dikali 12i dapatnya berapa dapatnya 12i kuadrat ya i kuadrat nah ingat ya tadi yang i kuadrat sama dengan min 1 ya nah dibagi ya 2 dikali 2 4 2 dikali 4i 8i plus 8i min 4i dikali 2 min 8i ya min 4i dikali dengan plus 4i min 16i kuadrat jangan lupa ada kuadratnya nah sekarang yang hilang apa yang hilang ini 8i karena 1 8 yang 1 min min 8 ya nah hilang ya sisanya adalah yang ini tetapi yang bagian bawah ini lihat ya bagian bawah ini saya kasih lingkaran berarti dia sama dengan apa dia sama juga dengan min 16 dikalikan min 1 sama dengan berapa sama dengan 16 berarti 16 ditambah 4 jadi berapa 20 ya maka persamaan ini bisa jadi jauh lebih sederhana sama dengan apa 2 ya nah sekarang yang belakian belakang nih kita lihat nih 12 dikali i kuadrat i kuadrat itu sama dengan min 1 ya 2 min 12 karena 12 nya dikalikan dengan min min 1 ingat ya ini ya ini sama dengan min 1 maka kita dapatkan 2 min 12 ditambah dengan 10i dibagi 4 ditambah 16 maka kita dapatkan min 10 ditambah 10i per 20 ya berarti hasilnya apa nih hasilnya adalah min setengah ditambah setengah i nah berarti imaginernya setengah realnya min setengah selesai ya ini review jadi review ini membuat kita jauh lebih cepat untuk mengingat materi yang sudah kita bahas di perkulian awal nah biasanya persoalan-persoalan standar seperti ini ya misalnya kita punya soal Z sama dengan A plus B I ya berarti kalau kita diminta mencari modulus ya modulus modulus itu apa modulus itu adalah nilai Z nilai mutlak Z itu sama dengan jari-jari ya kalau kita berbicara koordinat ya ini adalah bagian real ya ini adalah bagian imajiner jadi titik A nya dimana titik A nya ini titik B nya anggaplah ini membentuk sudut ya sudutnya teta gitu ya nah maka sisi miringnya itu ini inilah yang kita sebut sebagai modulus ya modulus paham ya pakai apa mencari modulus pakai rumus Pitagoras akar X kuadrat plus Y kuadrat kalau rumus yang umumnya kan tapi karena kita kenalnya ada A dan B misalnya ya maka R nya itu adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat oh ada teta nah teta pun merupakan suatu nilai yang dalam bilangan kompleks kita kenal sebagai argan ya atau argumen ya namanya macam-macam ya argan Z ada juga ARG di simbolnya kayak gitu ya ada juga argumen argumen Z itu apa argumen Z itu teta sebetulnya menyatakan sudut ya menyatakan sudut kita bisa dapatkan dengan cara apa ya kalau namanya sudut itu ada yang berbasis degree derajat atau radian gitu ya atau radian jadi kita tinggal pakai aja kalau mau pakai derajat misalnya nilainya ya adalah 90 derajat kalau dalam radian berapa ya adalah V per 2 nah gitu ya V per 2 itu kalau ini misal ya nah sekarang kalau kita mau cari argan dari Z atau argumen Z maka kita pakai apa rumusnya kalau teta itu teta itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan arkus tangan ya tangan pangkat min 1 ya Y per X sumbu Y nya apa B disini ya sumbu X nya itu A ya nah maka identik pada waktu ini adalah X ini adalah Y maka sama juga dengan kita mencari ya tangan tetanya itu tetanya itu adalah arkus tangan saya harapkan kalian paham ya kalau saya polosikan pangkat min 1 itu mencari sudut ya tangan pangkat min 1 atau tan ya banyak istilah atau apa yang biasa kalian pakai kalau saya biasa pakai TG sebagai tangan ada yang pakai tan sama saja ya ini adalah B per A dapatlah inilah yang kita sebut sebagai argum Argan Z atau Argan Z atau Argumen Z ya namanya macam-macam ya nah sekarang kita pakai nilai ya sekarang kita pakai nilai Z sama dengan 3 plus 4 I ya nah karena kita diminta untuk mencari misalnya cari modulus ya cari modulus cari modulus itu berarti Z ini ya harga mutlak atau sama dengan R cari argumen argumen Z berarti ini berhubungan dengan Teta nanti ya kemudian kita cari bentuk polarnya apa bentuk polarnya itu berhubungan dengan apa R jari-jari dengan sudut Teta ya sudut Teta kemudian kalau kita mau cari bentuk Eler ya bentuk Eler bentuk Eler itu misalnya R sama dengan Cis Teta ya R Cis Teta Z ya bukan R misalnya bentuk Eler itu persamanya kalau ini kan Z sama dengan ya ini Z sama dengan R Cis Teta ya atau Z sama dengan E R kali E pangkat I Teta Eler banyak macam-macam namanya dan kita harus bisa ya apakah nanti persamaan ini mau kita pangkatkan misalnya ya itu lain persoalan nah sekarang kalau kita mau cari modulusnya otomatis kita harus cari sisi miringnya dulu yaitu akar ya 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 berarti modulusnya sama dengan 5 ya sudutnya berapa sudutnya ya jadi kalau kita berbicara sudut kita tinggal pakai nanti ya Teta adalah arkus tangan ya Y per X berarti ini sama juga dengan ini ya saya sengaja menuliskannya dengan berbagai macam nama ya Y nya berapa Y nya 4 X nya 3 maka kita dapatkan nilainya sekian derajat ini ini sebutnya sudut istimewa ya jadi biasa pada waktu ya kita mencari nilai ini sudutnya ini jari-jari ini nilainya 3 ini 4 ini 5 ya ini sudut istimewa sebetulnya nih ya antara 37 dengan 53 ya yang 1 37 yang 1 53 ya nah kita dapatkan nilainya sekian derajat itu berarti apa nih ini berarti berhubungan dengan nilai apa nilai argumen Z ya kemudian bentuk polar wah kalau R nya dapat misal ya misal kalau kita pakai ini nilai ya ini sebetulnya bisa dikondisikan sih nih ya ini lebih pendek ya lebih pendek ini 3 ini 4 ini 5 maka sudut pendek biasanya jauh lebih besar ya ini 53 derajat ini 37 derajat kita pakai yang ini ya 53 derajat ya 53 derajat nah berarti waktu kita mencari bentuk polar Z sama dengan R sudut teta berarti 5 dengan sudut 90 derajat tapi kalau kita pakai eh 90 derajat 53 derajat ya kita pakai radian ya kita ubah dalam radian ya kita ubah dalam radian kalau kita pakai radian ini 53 derajat ya dapat masing-masing kemudian bentuk Ler nah ini kalau kita lihat saja bentuk Ler bentuk Ler misalnya kita mau pakai yang R c steta Z sama dengan R c steta ya berarti Z sama dengan R nya adalah 5 cos teta teta tanya berapa teta nya 53 derajat ditambah i sin 35 eh 53 derajat ya terbalik ya 53 derajat udah selesai R c steta ya kalau kita kalau kita mau pakai Z sama dengan E kali A itu sama juga dengan atau ya Z sama dengan saya pakai warna merah biar bisa beda Z sama dengan R nya 5 E pangkat I 53 derajat dah selesai ini ada dua cara ya nah sekarang bagaimana kalau persamaannya itu dipangkatkan ya dipangkatkan misalnya kita punya persamaan Z sama dengan anggaplah persamaan yang tadi ya 3 ditambah 4 I ini kita pangkatkan ya bagaimana kalau Z nya pangkat 4 ya bagaimana kalau Z dipangkat 4 kalau Z pangkat 4 berarti persamaannya ini pun kita pangkatkan 4 jadi 3 ditambah 4 I dipangkatkan 4 logikanya kan 3 plus 3 I nya ada 4 kali kita alikan tapi kan lama kenapa kalau kita pakai polar lebih mudah ya kalau kalau pakai polar ya kita pakai R C T tadi ya atau kita pakai R kali E pangkat I teta nah maka kita bisa dapatkan lebih cepat 5 dikali E pangkat I 53 derajat tadi itu kan nah berarti persamaan ini bisa juga kita tuliskan menjadi seperti ini jadi kalau persamaannya adalah Z pangkat 4 menjadi Z pangkat 4 sama dengan 5 angkat 4 ya dikalikan E pangkat I 5 kali 4 5 kali E 4 53 ya ini 4 dulu di depannya kan pangkatnya 4 nah ini 53 dikalikan oleh kita ya 4 dikali 53 itu berapa nah hasilnya dapat ini lebih cepat hasilnya kalau kita mau pakai Cis R Cis Teta sama juga R ya R nya adalah 5 pangkat 4 kemudian cos 4 Teta Teta nya itu 53 ya ditambah I sin 4 dikalikan dengan 53 selesai ya ini pangkat nih jadi kalau misalnya kalian punya soal ya kembali ke soal yang tadi misalnya diketahui Z1 misalnya kita buat soal baru aja ya 2 ditambah 3 I Z2 sama dengan 5 dikurangi 2 I nah bagaimana kalau misalnya kita ingin mencari Z1 ditambah Z2 tapi pangkatnya pangkat 8 misalnya nah maka kita bisa pakai cara ini ya artinya persamaan dalamnya ini kita selesaikan dulu supaya kita dapatkan nilai sederhananya misalnya ya jadi jangan jangan langsung kita pindahkan menjadi polar ya bentuk error tapi kita buat dulu disamakan dulu nilainya jadi 2 ditambah 3 I ditambah 5 dikurangi 2 I pangkat 8 dalamnya apa nih 2 ditambah 7 ditambah 5 7 kemudian 3 I dikurangi 2 I plus I pangkat 8 nah baru kita cari R R nya apa dari sini ya tetanya berapa nah kalau sudah dapat kita tinggal pakai saja aturan ini ya prinsip utamanya apa prinsip utamanya ya bahwa kalau kita punya Z pangkat N ini saya pakai simbol saja ya Z pangkat N itu sama juga dengan R pangkat N ini kan ada kali itu 5 pangkat 4 di cis N teta berarti ini sama juga R pangkat N dikalikan cos N teta ditambah sin N teta gitu ya nah jadi mau ditambahkan mau dikali mau dibagi mau dikurangi ini bisa tetap kita selesaikan dengan cepat ya mau pangkat berapa pun bisa kita selesaikan dengan cepat ya nah artinya pada waktu kita bisa mengkonversikan dari nilai polar menjadi bilangan kompleks serial imajiner itu pun sebetulnya sesuatu yang berarti ya misalnya soal kita ini sebaliknya kalau 5 E pangkat I53 derajat realnya berapa imajinernya berapa nah dibalik gitu ya nah kita harus bisa dengan cara apa menggunakan rumus-rumus yang terbentuk pada persalon sebelumnya ya nah sekarang bagaimana sih kita menggambarkan bidang polar pada gambar ini ini kan gambarnya nih ya ini sudutnya ada jadi kalau kita lihat sudutnya ini sebetulnya bidang polar ini ada hubungannya nih ya saya saya buat soal ini Z 3 ditambah 4I kembali ke situ aja ya biar R-nya sudah kita tahu nilainya 5 tetanya adalah 53 derajat berarti kalau kita ingin buat bidang polarnya ya bidang polar karena dari sini bentuk polarnya bidang polar ini bisa kita dapatkan dari bentuk polar sebetulnya bentuk polarnya apa tadi yang sudah kita cari bentuk polar itu Z-nya menjadi R dengan sudut teta berarti 5 dengan sudut 53 derajat buat oleh kita gambar ya digambarkan sudutnya 53 derajat berarti ini bagian real ya ini bagian imajiner kemudian sudutnya tetanya 53 derajat kalau kita buat anggap lagi ini ya ini sudutnya 53 derajat berarti R-nya ini di sini gitu ya nih bidang polar nih ya yang membentuk apa nih yang membentuk bagian 3 dan yang di sini imajinernya adalah 4 gitu ya bidang polar dapat bidang polarnya ya nah kecuali kalau kita mau cari daerah lingkaran itu beda lagi ya nah intis harinya adalah kita bisa gambarkan bidang polar kita masih kenal dengan argumen kita kenal dengan modulus ya kita kenal istilah bentuk eler nah itu jadi memper mudah persoalan kita ya untuk menyelesaikannya nah misalnya saya punya soal anggaplah bidang polar bentuk polarnya ketahuan ya bentuk polar Z sama dengan 10 sudutnya min 90 derajat boleh enggak boleh aja berarti ada di kuadran mana kira-kira ya dia ada di kuadran di bawahnya gitu ya berarti sumbunya itu kalau kita gambarkan ini real ini imajinernya dan sudutnya sudut negatif kalau sudut negatif berarti ngitungnya itu dari sarah jerum jam ya ada di mana dia? ada di sini nih sudutnya nih berarti jari-jarinya jadi kalau kita berbicara sudut ini 90 derajat nih disini dia ya berapa panjang ininya jari-jarinya 10 ini R sama dengan 10 nah kalau nilai 10-nya ini ada di bawah berarti sudut ini berapa derajat 90 derajat tapi negatif gitu ya 90 derajat karena ngitungnya ke bawah kan nah tapi saya tidak perlu menuliskannya negatif karena kita sudah arahnya sudah ke bawah ya jadi sudutnya 90 derajat nah kalau dari gambar ini ini bisa langsung kita ketahui realnya sama dengan 0 ya imaginernya sama dengan min 10 karena jari-jarinya ini kan saya pakai ini ya berarti nilai disini adalah min 10 oke ya dari dari bentuk polar oh kita bisa gambarkan bentuk ininya bentuk bidang polar ya bidang bidang Z ya bidang Z ini biasa juga kita sebut sebagai bidang Z ya bentuknya macam-macam nah kita kembali kepada daerah ya jadi mungkin pada waktu pembahasan sebelumnya kita sudah kenal nih persamaan ini nih Z min Z 0 dalam harga mutlak lebih kecil R misalnya ini tanda lebih kecil lebih besar lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan ini nanti menyatakan daerah yang diarsir atau tidak diarsir ya di garis putus-putus atau tidak di garis putus-putus berada pada bagiannya atau di luar bagiannya ya nah Z 0 jadi kalau seperti ini Z 0 itu menyatakan titik pusat ya titik pusat titik pusat apa titik pusat lingkaran Z 0 ya titik pusat lingkaran R nya ini sudah tahu lah pasti ya R nya adalah jari-jari ya jadi kalau kita gambarkan dengan mudah ya kalau tandanya adalah lebih kecil berarti ya kita kita gambarkan ini kan persamaan kosong lah anggap ya jadi Z 0 nya itu ada di suatu titik ya ada suatu titik anggap lah disini Z 0 ini titik pusat kemudian jari-jarinya berapa ini jari-jarinya karena dia bentuknya persamaannya adalah tanda lebih kecil maka kita tidak bisa pakai lingkaran penuh tapi lingkaran putus-putus gitu ya dan kemana arsirannya arsirannya ada di bagian dalam karena jari-jarinya disini itu R dan arsirannya ada disini gitu ya arsirannya ada disini ya nah kemudian pasti membentuk dalam sumbu gitu ya dalam sumbu ini X ya ini Y atau imajiner dengan real ya nah kalau Z nya sama dengan 0 ini kan kita belum tahu ya nilai Z ini cuma pemisalan saja titik pusatnya disini nah sekarang kita pakai nilai ini ya kita pakai nilai Z min 2 misalnya ada soal seperti ini biasanya kurungnya nggak nampak ya langsung soal seperti ini Z min I ya lebih kecil 2 berarti cara membacanya bagaimana cara membacanya soal ini kita kembalikan kepada bentuk awal ya dia menjadi Z min 2 plus I nah gitu caranya ya jadi soal ini kita ubah karena kalau kita kalikan lagi min kali 2 min kali min dikali 1 jadi minus ya jari-jarinya berapa jari-jarinya 2 berarti titik pusatnya di mana titik pusatnya 2 dengan nah jadi kelihatan sekarang langsung nih jadi pada waktu kita gambarkan ya kita gambarkan ini 2 ini 2 dengan I berarti dia ada disini ini 2 ini I 1 berarti titik pusatnya disini nih ini Z 0 di 2 min 1 titik pusatnya ya titik pusatnya kan Z 0 sama dengan 2 plus I berarti realnya sama dengan 2 imaginernya sama dengan 1 2,1 ya kan 2,1 disini titiknya ya ini real ini imaginary nah sekarang jari-jarinya berapa jari-jarinya 2 berarti nilainya itu ya jari-jarinya ini kan kalau disini kan cuma 1 nih jarak-jarak sini ini 2 nih ya berarti dia melingkar nih dan tapi melingkarnya itu garis putus-putus karena dia apa tandanya lebih kecil tapi kalau tandanya lebih besar eh lebih kecil sama dengan ya ada sama dengannya misalnya disini maka garisnya full gitu ya tapi kalau tandanya itu lebih kecil saja maka garisnya putus-putus oke ya nah sekarang kalau soalnya seperti ini berarti ya garisnya putus-putus jadi kita buat jadi 2 ya dari sini kan 2 berarti dia dari sini patokannya keluar ini nah gitu ya dan arsirannya berada di mana arsirannya karena ini adalah jaraknya R sama dengan 2 maka arsirannya ada di bagian dalam mau soal apapun nah kalau variasi soal hati-hati ya kita coba variasi soal nih soalnya cari gambar Z ditambah 1 min 3i di lebih kecil 4 min 2i kita kembalikan saja kepada persamaannya ya Z min Z 0 lebih kecil ini tanda ini sebetulnya bisa bisa macam-macam ya bisa lebih kecil sama dengan lebih besar lebih besar sama dengan bisa gitu seperti itu ya nah tapi harus pandai-pandai untuk membedakannya nah R nah artinya ini kita cari R nya berapa ya dari sini kita cari Z 0 nya apa gitu ya nah kalau soalnya Z plus kita buat jadi min Z min ya Z min Z 0 gitu ya Z min Z 0 nah berarti kalau min berarti soal ini adalah min 1 plus 3i jadi kalau kita kalikan kembali ya min kali min plus min kali plus minus berarti ini bagian dalam inilah yang kita sebut sebagai Z 0 karena kita kembalikan pada Z min Z 0 ya berarti kita sudah dapat Z 0 nya itu adalah min 1 plus 3i R nya berapa R nya kita lihat yang bagian belakang ya R nya pakai apa pakai Pitagoras aja ya 4 dikuadratkan ditambah min 2 dikuadratkan maka kita dapatkan R nya adalah akar 16 ditambah 4 akar 20 berarti R nya itu jari-jarinya akar 20 ya titik pusatnya dimana titik pusatnya di min 1 plus 3i jadi kalau kita gambarkan bentuknya ya dia ada di posisi kwadrat 2 ya titik pusatnya itu jadi disini nih min 1 ya min 1 3 nya ada di atas 1 2 3 nah disini ya 3 maka ini adalah Z 0 nya jari-jarinya berapa nah jari-jarinya adalah akar 20 tinggal dicari akar 20 itu berapa 4, kan nah berarti nilai-nilai lingkarannya besar nih lingkarannya nih lingkaran besar dan ya kalau kita mau mau hitung mau lihat nah misalnya ya ini kita kita kasih lingkaran tapi lingkarannya putus-putus nih ya ini agak sulit karena kita mengganggu gambar ya tulisan yang sudah tapi ini intinya gini ya titik pusatnya disini nih jari-jarinya adalah akar 20 R sama dengan ya kita arsir ya ini kita arsir semua nih disini nih ini arsir ya ini arsir nah ini ganggun ya nah tapi gak apa-apa lah ini kita arsir dah selesai ya jadi kita bisa menggambarkan bentuk bidang lingkaran ya untuk soal apa saja sebetulnya nah kemudian bentuk yang lain ya misalnya ada soal ya ada soal misalnya cari bentuk ya misalnya fz sama dengan ux koma y ditambah vx koma y ya untuk fz sama dengan z min 1 per z kuadrat plus 2 misalnya ya nah kalau ada soal seperti ini kemudian kita ingin mencari bentuk fz nya untuk kita diminta untuk dibuat seperti ini berarti bagian real ini ada i ya bagian real dan bagian imajiner yang u nya adalah bagian real yang ini adalah bagian imajiner jadi persamaan ini bisa kita selesaikan dengan melakukan pemisalan misal saja ya misal z nya adalah karena ini ada pakai x dan y x plus y ya kalau ini sudah kita lakukan kita tinggal substitusikan persamaan ini ke atas ke sini sehingga fz nya ya berubah menjadi x plus y min 1 dibagi x plus y dikuadratkan ini kan z kuadrat ditambah 2 nah ini sudah dalam x dan y ya dan menjadi apa menjadi persamaan persamaan pembagi ya nah bagian atas ini sama juga dengan x min 1 plus y ini kan sudah kita mulai pisahkan ya bagian real dan bagian imajiner dibawahnya adalah kalau kita urekan ya kita dapatkan x kuadrat ditambah 2 x y i ya yang bagian ini ditambah i kuadrat y kuadrat atau saya pindahkan dulu ke bawah ya ini tidak cukup pindahkan ke sini lah ya nah ini saya pindahkan juga nih wah ini kelewatan ya nah x nya ini nah oke ya kita lanjutkan tadi ini adalah plus plus 2 ya x kuadrat x dikali x x kuadrat x kali y berarti 2x y ya kemudian y dikwadratkan i kuadrat y kuadrat ingat ya i kuadrat sama dengan min 1 nah maka persamaan ini menjadi x min 1 plus y berarti yang depan ini adalah real belakang imajiner ya kemudian pembaginya adalah ini ya i kuadratkan min 1 maka x kuadrat plus y kuadrat min ya karena y kuadratnya ada min 1 jadi dia min negatif min 1 jadi y kuadrat ditambah 2x x y i ini imajiner ya ini imajiner yang ini real tapi ini belum selesai kita kalikan apa? kita harus kalikan dengan sekawannya bagian bawah ya kalikan sekawannya ini ada tambah 2 ya belum ya tambah 2 nih plus 2 ini pun sama nih plus 2 O2 nya saya pindahkan ke depan saja ya ya plus 2 plus 2 x y nah sudah berarti kita harus kalikan dengan apa? kalikan dengan kawannya sekawan nilai sekawannya yang ini bagiannya untuk yang real ini real nih sebelah sini nih sampai sini nih ini realnya nih berarti kita cari sekawan negatifnya berarti ya berarti persamaan ini kalau kita kalikan kita dapatkan x min 1 plus y dibagi ya yang bagian real ya saya buat dalam kurung saja biar mudah x kuadrat min y kuadrat plus 2 ya kemudian bagian imajinernya itu kan plus plus 2 x y i nah berarti kita kalikan dengan nilai sekawan di kawan berarti kalinya adalah x kuadrat min y kuadrat plus 2 yang asalnya plus jadi negatif ya nilai sekawan kan nilai sebaliknya 2 x y i per x kuadrat min y kuadrat plus 2 min 2 x y i nah ini kita kalikan nih kalau kita kalikan nanti imajinernya bagian bawah hilang yang sisanya adalah bagian atas tinggal kita sederhanakan ya nah untuk menyederhanakannya perlu latihan ya ini bisa kita cari nih bisa kita cari ya yang penting tinggal dicari kalikan ya kalikan bagian ini dengan bagian yang ada disini atas x kali atas bawah x kali bawah ya nah perkaliannya itu nggak perlu dihitung nggak perlu dihitung secara detail ya misalnya kalau saya kalikan nih ya x min 1 dikalikan dengan x kuadrat min y kuadrat tulis aja seperti itu dulu ya nggak usah diure-urekan nggak usah habis itu x min 1 dikalikan dengan yang bagian belakang kemudian yang ini dikalikan dengan yang ini kemudian yang i dikalikan i y dikalikan dengan min 2 x y i ya itu caranya seperti itu ya nyelesaikannya jangan jangan langsung intinya bisa kita cari hasilnya ya nah soalnya bisa macam-macam bisa ini kan tadi kan pembagi bisa juga soalnya itu misalnya misalnya soalnya misalnya fz kita ingin cari contoh yang lain contoh yang lain adalah misalnya dalam persamaan biasa saja x kuadrat min 2 2 z ya 2 z plus 1 misalnya nah ini kan lebih mudah ya pemisalnya tinggal masukin saja oleh kita langsung disitu oke ya nah sekarang kita coba yang ini yang contoh soal ini ya kita masukkan di pembahasan yang kedua atau saya ini saya ini ya saya masukkan ke halaman selanjutnya sini ya soalnya sama perintahnya sama mencari apa mencari nilai fz ya dalam bagian u dengan y ya bagian u dan y nah maka pada waktu kita dapatkan soal ini kita pakai misal misal ya z nya adalah x plus y ya maka fz ini adalah kita ubah sekarang ya x plus y dikuadratkan ditambah 2 dikali x plus y ditambah 1 berarti soalnya adalah x kuadrat ditambahkan 2 x y atau sudah terlanjur ya tidak apa-apa 2 kali kemudian dikali ditambahkan dengan y kuadrat y kuadrat nah bagian yang belakang ini ya 2 dikali x kita dapatkan 2 x 2 dikali y kita dapatkan 2 y plus 1 jangan lupa angkat 1 disini nah dari sini kita pisah-pisah mana bagian real dan mana bagian imajiner tapi jangan lupa bahwa y kuadrat itu sama dengan min 1 ya disini ya yang ini ya nah sehingga x kuadrat kita pisah-pisah yang real ini kan real ya jadi min min y kuadrat ini 2x real ditambah 2x plus 1 ini yang real nih sekarang yang imajiner ya ditambah 2x yi ditambah 2y berarti bagian realnya adalah x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1 ya imajinernya ya adalah 2xy plus y maka bagian jadi kalau kita kembalikan kepada fungsi tadi pertanyaannya ux y ditambah i v x koma y berarti bagian mana nih bagian u nya adalah u x koma y ya itu adalah x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1 kalau bagian v x koma y itu adalah yang imajiner yaitu 2x y plus y selesai ya ini salah satu contoh ya salah satu contoh untuk menyelesaikan soal-soal yang kita maksud ya nah yang terakhir adalah yang berhubungan dengan diferensial ya jadi ini peran-peran peran lahan ya persoalan-persoalan kita ini mulai terselesaikan ya diferensial misalnya kita ingin mencari turunan dari z kemudian fungsi z nya itu misalnya ya misalnya fz sama dengan z plus 1 per z kuadrat min 2 misalnya ya nah dengan catatan z nya itu adalah 2 min i 2 min i jadi yang kita turunkan itu turunkan dulu setelah kita turunkan nanti baru kita masukkan z nya dengan 2 min i kita coba ya nah kalau kita punya turunan ingat ya saya mau saya punya fungsi fx lah ya awalnya adalah u kali v fx sama dengan u kali v ini fungsi u dan fungsi v fungsi ya maka u aksen v ditambah v aksen u nah berlaku juga disini kalau kita bagi ya kalau saya punya fx adalah u per v ini turunan ya maka aksen nya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat ya v kuadrat oke kalau kita ya yang kedua ya karena ini adalah pembagi ya maka fz aksen itu adalah yang bagian atas ini kita misalkan sebagai u yang bagian bawah kita misalkan sebagai v maka u aksen u aksen dulu nih bagian atas dulu kita cari ya maka kita dapatkan z plus 1 diturunkan nilainya berapa ini kan terhadap z 1 ya kan 1 dikalikan z kuadrat min 2 karena dikalikan v u kali v ya u aksen kali v u aksennya 1 dikali v dikurangi v aksen v aksen berarti turunannya ini awalnya z kuadrat min 2 diturunkan dapatnya berapa dapatnya adalah 2 z ya kan dikalikan yang u habis itu dikalikan turunan v dikali u u nya berapa u nya sama kayak tadi z plus 1 dibagi v kuadrat ya v kuadrat berarti z kuadrat min 2 dikuadratkan selesai nih turunannya sudah dapat tinggal nanti kita substitusikan dengan z sama dengan 2 min i ya nah persamaannya ini coba kita sederhanakan kita dapatkan z kuadrat min 2 ya min 2 z dikali z ya min 2 z ini langsung saja ya 2 z dikali z dapatnya berapa ya 2 z dikali z dapatnya 2 z kuadrat tapi ada negatif depannya berarti 2 z kuadrat ya 2 z dikali 1 berapa dapatnya min 2 min 2 z ya kan oke setelah itu baru kita bagi dengan z kuadrat min 2 dikuadratkan nah ini hasilnya nih nah tapi ini ada z ada min 2 z ini masih bisa kita serenakan ya kita dapatkan min z kuadrat min z kuadrat karena kan yang 1 min 2 yang 1 1 ya 1 dikurangi 2 nilainya adalah min 1 kan nah kita dapatkan z kuadrat kemudian sama juga dengan ini min 2 nah ini sudah min 2 z min 2 per z kuadrat min 2 dikuadratkan nah sekarang kita masukkan nilainya ya karena z nya adalah 2 min i nah maka turunan z nya menjadi kita uraikan ya min 2 min i dikuadratkan ya kan 2 min i dikuadratkan kemudian min 2 dikali z 2 min i dikurangi 2 dibagi 2 min i ya dikuadratkan ini kan dikuadratkan ya kita pakai kurungnya 2 kali dikurangi 2 dikuadratkan lagi oleh kita nah ini kalau diselesaikan ini ada caranya lagi ya belum selesai ya kita selesaikan maka kita akan dapatkan hasilnya ya misal nih ya kita coba selesaikan walaupun nanti nanti selesai ya ini kalau dikuadratkan bisa betul kan bisa kita dapatkan min 2 dikuadratkan berarti 4 min 2 i ya min kali min plus plus i kuadrat nah gitu ya kemudian ini min 4 2 kali 2 kemudian min 2 dikali min i dapatnya plus i ya plus 2 i sorry plus 2 i nah ini aku saya dulu ya biar bagus plus 2 i kemudian min 2 dibagi nah yang bawah ya yang tadi nih kalau ini kita uraikan kan sama dengan yang atas ya sama yang atas ini kan bisa langsung kita dapatkan berarti hasilnya adalah ini nilainya adalah min 1 ini sama dengan min 1 berarti 4 dikurangi 1 3 3 min 2 i ya kemudian dikurangi dengan 2 dikuadratkan nah berarti kalau ini kita selesaikan ya kita dapatkan min 4 ya kemudian plus 2 i kan dikalikan negatif ya di depan ya min kali min plus kemudian ini nilainya 1 min kali min plus plus 1 kemudian baru yang belakang kita tuliskan min 4 plus 2 i min 2 dibagi yang bawah ini ya 3 dikurangi 2 1 1 min 2 i dikuadratkan nah ini sudah semakin jelas nih ya nah artinya soal ini masih chance untuk selesainya bisa ya chance untuk selesainya bisa kita kerjakan lagi tinggal kita lihat min 8 ya kan kemudian belakangnya langsung saja ya min 8 belakangnya min 1 berarti min 9 min 9 ya kemudian yang i nya kita lihat ini 2i 2i plus 4i ah semakin kelihatan ya ya 2 1 min 2i dikuadratkan nah ini perlu tempat ya saya pindahkan dulu tempatnya ya copy dulu di copy pindahkan ke sini halaman berikutnya ya ini kalau kita selesaikan bisa kan pasti bisa ya 9 plus 4i ini baru ngejarkan satu soal nih dibagi nah ini dikuadratkan 1 dikuadratkan kemudian ini min 2i min 2i min 4i tambahkan ya kemudian min kali min plus tambah 4i kuadrat nah ini sampai selesai sampai selesai nih min 9 plus 4i dibagi 1 ya min kali i kuadrat itu kan min 1 min 1 berarti min 3 1 dikurangi min 3 ya tulis aja ya min 3 min 4i berarti kita dapatkan min 9 plus 4i per min 2 min 4i nah ini menjadi apa nih ini menjadi persamaan pembagi yang harus kita kalikan dengan nilai sekawannya min 9 plus 4i per min 2 min 4i dikalikan dengan sekawan sekawan bagian bawah berarti min 2 plus 4i dibagi min 2 plus 4i itu ya yang bagian ini nih nilai sekawan berarti kita kalikan min 9 dikali min 2 18 ya 9 dikali 4 min ya berarti min 36i min 2 dikali 4i min 8i ya 4i dikali 4i ya sama dengan 16i kuadrat ya kemudian pembaginya ingat ya kalau kita sudah respon respon ini sama dengan min 1 langsung saja kita tahu oh i kuadrat sama dengan min 1 kemudian kita kalikan bagian bawahnya nih ya min 2 kali min 2 4 kemudian min 2 kali 4i min 8i ya min 4i dikali 2i 2 berarti plus 8i nanti coret oleh kita karena saya menghilangkan kemudian min 4i dikalikan min eh plus 4i min 16i kuadrat ya nah ingat jangan lupa ini sama dengan min 1 maka persamaannya itu bisa bisa kita tuliskan menjadi 18 dikurangi 16 16 dari sini ya dari belakang ya baru kita kurangi dengan 44i ya min 44i dibagi yang bagian bawah ya 16 min kali min plus ya 16 positif 20 jadinya ya 4 plus 16 yang belakangnya habis sudah selesai berarti sisanya adalah 18 kurangi 2 kurangi 16 2 2 dikurangi 44i dibagi 20 maka nilainya kita dapatkan 2 per 20 dikurangi 44i per 20 ah selesai ya selesai ini jauh lebih sederhana ya 1 per 10 dikurangi kalau kita bagi 2 2,2 gitu ya jadinya ya 2,2i selesai ya nanti mau soalnya kayak apapun bisa kita kerjakan bagaimana guys pembahasan soal matematika teknik 2 yang merupakan persoalan bilangan kompleks semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya yang suka dengan konten kami silahkan like komen dan share ke sesuatu mereka kalian dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain terima kasih sub indo by broth3rmax